Hai Gemini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan readingan tarot tentang Sodiak Gemini Agustus 2021. Bisa resonate, bisa tidak, silakan cek Samoon and Racing untuk kecocokan energi kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati ya. Oke Gemini, melalui tebaran kartu tarot ini diceritakan bahwa di sini kamu diharapkan untuk berhati-hati dan berhemat dalam menggunakan seluruh materi yang kamu miliki, seluruh isi tabungan yang kamu miliki. Jangan menguras apapun dan jangan menguras semua isi tabunganmu hanya untuk berinvestasi di bidang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Karena bila kamu menginvestasikan hal-hal yang tidak kamu ketahui, yang ada kamu hanya akan menjadikan sebuah beban yang ada, kamu akan menjadi rugi. Di sini disarankan adalah sebelum berinvestasi, memang benar adanya sebaiknya memang untuk berinvestasi untuk kamu dan untuk masa depan kamu, tapi sebelum berinvestasi kamu disarankan dan diharapkan untuk mempelajari hal-hal yang ingin kamu investasikan, apakah itu cocok untuk kamu atau tidak. Dan disarankan pula melalui tarot ini, agar kamu menginvestasikan hal-hal yang memang menjadi diri kamu sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Keluarkan semua potensi yang kamu miliki, investasikan semua hal yang kamu miliki, potensi-potensi yang kamu miliki, explore semuanya untuk berinvestasi kepada hal-hal yang memang kamu ketahui dan kamu kuasai. Di sini kamu cukup melanjutkan atau memperluas usaha kerja kamu, jangan melirik pekerjaan yang lain yang belum tentu ada hasilnya, karena di sini kelihatan akan ada sedikit minim materi bila kamu menginvestasikan kepada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tapi bila kamu menginvestasikannya kepada hal yang memang benar-benar diri kamu, yang menjadi potensi kamu, maka kamu akan mendapatkan rejeki dan akan mendapatkan pundi-pundi materi yang lebih baik dibandingkan hari ini. Yang ada adalah kamu pun akan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi di sini adalah kamu diharapkan untuk tidak tergesa-gesa menggunakan materi kamu untuk menginvestasikan kepada hal-hal yang baru. Tapi pelajari seluk-beluknya agar semuanya terlaksana, agar semuanya berjalan lancar. Kamu cukup melanjutkan apa yang kamu lakukan sekarang. Untuk konfirmasi kartunya, kita shuffle beberapa kartu untuk Sodiak Gemini Agustus 2021. Trio Pentacle Nenap Sword Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dengan tiga kartu ini disarankan kamu benar-benar berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu yang mengiming-imingi kamu dengan investasi yang menguntungkan. Jangan menghabiskan materi kamu untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui, karena yang ada kamu hanya akan buntung, bukan untung. Itu akan menjadi beban pikiran kamu dan menambah saldo utang-utang kamu bila kamu memiliki utang. Disarankan kamu adalah melanjutkan seperti yang sebelumnya adalah melanjutkan atau menginspansi pekerjaan kamu atau memperluas pekerjaan kamu yang sudah kamu geluti. Tinggal kamu perluas pergaulan kamu, memperluas pertemanan kamu untuk membuat pekerjaan kamu menjadi jauh lebih besar dengan komunikasi atau dengan jalur kerja yang mungkin atau interaksi dengan orang-orang di sekitar sehingga pekerjaan kamu bisa bertambah atau bisa lebih berkembang lagi dibandingkan hari ini. Tapi disarankan pula adalah bila kamu melanjutkan pekerjaanmu hari ini, maka kamu mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang berdampak COVID-19 saat ini. Kamu memiliki kesuksesan di masa akan datang bila kamu melanjutkan pekerjaan kamu hari ini, tidak untuk mendapatkan hal-hal atau investasi baru yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Demikian pembacaan Gatotarot untuk Sodiak Gemini Agustus 2021. Bila resonate, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.